Islam adalah agama yang sangat sempurna ya kita bicara tentang kuburan kuburan menurut Islam menurut orang kafir agama lain agama Islam kuburan sederhana orang meninggal ya sangat apa sangat sederhana meninggal selesai dikubur didoain sudah dia sudah tinggalkan dunia ini enggak usah di hias-hias enggak usah dirias-rias enggak usah dimacam-macam ya kubur selesai manusia terbaik di alam semesta Nabi di kafan dengan kain kafan selesai cerita ya Raja Arab Saudi yang sangat kaya raya yang punya rumah mewah punya rumah di atas gunung kubur selesai selesai urusan ya terus ngapain mau kasih harta macam-macam situ enggak ada fedahnya udah mati dia sudah masuk dalam alam yang lain ada pun menurut agama lain ya repot ya sebagian agama hartanya dibawa dalam kubur Hai apa yang dia sukai Hai dibawa juga dalam apa dibawa dalam kubur bahkan dan zaman dahulu sebagian Raja sebagian Raja pengawalnya dimasukkan kuburan juga pengawalnya ikut dikubur oleh karenanya kuburannya mewah bayangkan kuburannya mewah kemudian emas-emasnya jam Rolex yang dia suka dimasukin ya semuanya jasnya dimasukin waduh ya nanti ada orang-orang bahlul galik ngambil emas-emasnya tapi itu repot dia luar biasa kayak gitu ya apa kata mereka bawahnya mereka masuk dalam alam lain yang mirip dengan alam kita ya makanya dia butuh juga barang-barang tersebut di alam tersebut ya bawa emas bawa anu ya mungkin kalau moto harlinya boleh dimasukin dimasukin juga Islam coba indah itu semua buat ahli waris selesai malah begini kan dia pelit dia mau bawa sudah makanya dia tulis ini semua harus masukkan dalam kuburan ya misalnya daftar masuk kubur 123 anak-anaknya nangis enggak dapat bagian ya ya subhanallah agama Islam tidak seperti itu akhirnya di mereka juga apa mereka bakar dulu mereka bakar uang asli Kenapa uang harus dibakar karena mereka butuh uang ya mau beli apa di sana siapa yang jual gorengan dalam kuburan bakar uang sekarang bakar sekarang karena uang mahal mereka bakar uang-uangan mobil mobil-mobilan ya ganti bohongin dia dia punya mobil mewah ente kasih mobil-mobilan begitu masuk di kuburan mana mobil saya gede ngasih mobil-mobilan dalam kuburan kasihan ini kenyataan ya repot agama yang lain agama yang lain lagi biaya besar bakar mayat itu melihat bagian mereka bakar mayat sampai biaya ada yang miliaran sampai kalau yang miskin-miskin mereka enggak bisa bakar mayat mereka nunggu sampai ada orang kaya bakar mayat baru mereka nebengkan ah subhanallah bakar mayat pendam selesai Islam Alhamdulillah agama yang yang mudah ya sebagian agama tadi sama dihias dirias di di dikasih jas di indah-indahkan kenapa mereka tidak kuat melihat kematian mereka ingin perginya orang ini santai-santai saja adapun Islam tidak antum lihat orang mati tapi supaya ente ingat akhirat mereka ingin buat lihat orang mati lupa akhirat paham paham mereka itu ingin lihat orang mati tapi ente enggak ingat apa akhirat makanya dirias dihias lihat indahnya apa Islam jadi entah bagaimana antum berada di agama yang sangat indah agama apa Islam terima kasih telah menonton